Selamat datang di Kepulauan Bangka, Belitung. Sebuah provinsi yang memiliki dua pulau utama dengan ratusan pulau kecil lainnya. Pulau Belitung ini terkenal sangat kayak apalagi sumber daya alamnya. Nah di pantai kita, Belitung Barat ini katanya emang banyak banget rajungannya. Coba kita buktikan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualan. Jaring yang dibuat memanjang ke arah pantai sudah dipasang sehari sebelumnya. Pagi ini nelayan sudah bisa memanen rajungan. Jaringnya benar-benar panjang ya. Ini sampai 100 meter. Dan ini di bawahnya juga dikasih pemberat supaya bisa ke dasar karena ini adalah hewan dasar. Ini dia rajungannya banyaknya. Portunus Pelagicus merupakan jenis kepiting perenang yang juga mendiami dasar lumpur berpasir. Bukan hanya sebagai tempat berlindung. Tapi disanalah hewan yang memiliki lima pasang kaki ini memakan berbagai macam inferbrata sesil dan bergerak lambat. Berat nih. Wuhu. Berat kirain saya nyangkut. Ternyata dapat banyak kepiting. Tapi ini bukan rajungan. Bukan rajungan. Ini kalau disini nyebutnya apa Pak? Kepiting batu. Kepiting batu justru yang banyak nih. Disebut kepiting batu karena biasanya ditemukan di wilayah pesisir dan berlindung di celah-celah batu karang dan bebatuan. Ini ada ikan lepuk dan dia salah satu ikan beracun. Ini kalau kita nyentuh aja sampai kena kulit kita aja ini bisa fatal nih. Jadi kita balikin ke laut dengan cara yang aman. Stonefish adalah salah satu ikan yang paling ditakuti ngelayan. Ikan batu ini memiliki kelenjar racun yang menempel pada durinya. Jika terkena kulit bisa menyebabkan syok, kelumpuhan, dan kematian jaringan. Ikan lepuk ini adalah ikan dasar. Jadi dia suka menyembunyikan dirinya di pasir ataupun di antara karang-karang untuk kamuflase. Oke, kita geser ya Pak. Nah ini sekarang kita mau ambil. Wow, wow. Aduh, racunan lagi. Wih, besar yang ini Pak. Wih, mantap. Wah, racunan lagi. Dapet lagi. Semakin optimis ini bisa dapet banyak. Wuh, besar. Dengan menarik jaring sedikit demi sedikit, rajunan mulai dikumpulkan. Besar. Wih, yang ini besar banget. Dari jauh aja udah kelihatan. Seperti kepiting bakau, seringkali rajunan melepaskan atau memutuskan capitnya sebagai strategi membebaskan diri dari pemangsa. Nah, sore ini saya mau masak-masak. Nih, saya juga udah siapin bahan-bahan buat bikin gangan. Gangan, kuliner asal belitung yang dimasak dalam bentuk sup. Karena menggunakan bumbu rempah khas, kuliner ini memiliki rasa dan aroma yang khas. Jika sup ikan yang biasa dijumpai menggunakan daun kemangi untuk menghilangkan bau amis, maka gangan menggunakan kunyit, cabai, serta potongan nanas muda untuk menetralkan aromanya. Hmm, gangan rajunannya udah mateng. Nah, ini kita makannya juga pakai daun khas belitung namanya daun simpur. Seperti halnya daun pisang, daun simpur juga digunakan sebagai pembungkus nasi. Daun satu ini terkenal tidak mudah sobek karena memiliki serat yang kuat. Dagingnya yang gurih, ditambah lagi kuahnya ini yang pedas asem, rasanya itu benar-benar balance. Apalagi tadi ditambah sama nanas dan asem jawa. Makin asem rasanya. Tak hanya memanjakan lidah, omega-3 yang terdapat dalam rajungan dapat mencerdaskan otak dan meningkatkan kegebalan tubuh. Nanas muda yang digunakan mengandung vitamin C. Vitamin ini berfungsi sebagai antioksidan yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan radikal bebas. Petualangan saya masih berlanjut. Hari ini saya mau camping di Pulau Libong. Dan untuk menuju ke sana, saya menggunakan clear kayak sambil menikmati indahnya hutan mangrove yang ada di sekitar sini. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Pulau Betangan, di dalamnya terdapat beragam ekosistem sekaligus menjadi tempat berlindung bagi berbagai jenis fauna laut. 25 menit berselang, akhirnya saya sampai di Pulau Libong. Pulau dengan luas 37 hektare ini memiliki pemandangan alam yang indah dan menawan. Waaah, kayaknya ini lokasi yang pas deh buat diriin tenda. Wah, parkir dulu. Thank you. Begitu matahari terbenam dan langit mulai gelap, alam mulai menampilkan keajaiban yang luar biasa. Milky Way atau Galaksi Bimasakti Hamparan Bimasakti hanya dapat disaksikan di kawasan dengan langit malam gelap. Suasana pagi di Pulau Libong betul-betul istimewa. Saya sungguh terhipnotis oleh pemandangannya, termasuk momen matahari terbit. Belitung dikenal dengan keindahan bawah lautnya yang menakjubkan. Dari beberapa lokasi snorkeling, salah satunya yang memukau adalah spot yang tidak jauh dari Pulau Libong. Gak perlu menyelam terlalu dalam, disini saya udah bisa menikmati keberagaman biota buah laut yang ada di sekitar Pulau Libong. Tadi sih sempat ketemu sama belut laut, terus disini juga banyak sekali ikan badutnya yang lucu-lucu. Saya juga menemukan kima, yang jarang saya temui di wilayah barat Indonesia. Ada banyak sekali cara yang dilakukan oleh para nelayan saat berburu ikan. Nah ini saya bukan persiapan memakan, tapi justru katanya piring ini tuh dipakai buat nangkep ikan. Nah saya juga penasaran nih gimana caranya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualan. Masyarakat Sungai Jeruk, Payabendua, Kabupaten Bangka menggunakan pecahan kaca sebagai umpan ikan. Di sini kan Pak ya? Oke, nah ini biar lebih gampang masang bubunya jadi rumputnya ditidurin semua. Oke, disini lumayan dalam nih. Pokoknya buat masang bubunya itu nyari airnya yang seenggaknya minimal setinggi bubunya. Nah ini lebih dalam, jadi lebih bagus. Bubu adalah salah satu alat tangkap yang ramah lingkungan. Prinsip dasar dari bubunya adalah menarik perhatian ikan, sehingga ikan bisa terperangkap di dalamnya. Bentar, bentar. Ah! Oke! Ini karena mulai dalam jadi harus naik perawal lagi buat ke lokasi berikutnya buat masang bubunya. Karena di sini dalam jadi kita masangnya itu dari perahu. Dan cara masangnya itu juga gampang banget. Pokoknya nyari air yang agak dalam, dibersihkan dulu airnya. Terus ini pintu bubunya itu dipasang menghadap ke hilir. Karena ikan biasanya dia berenang mengarahnya itu ke hulu. Jadi siapa tahu dia bisa terperangkap di sini ya Pak. Kali ini saya bersama Pak Saiful akan mengambil bubunya yang sudah diletakkan sejak kemarin. Sudah enggak Pak? Wah berat nih. Berat nih. Berat! Kaget! Lompat dia! Itu ikan apa Pak? Oh gabus ya! Wih banyak benar! Nah biasanya kalau masang bubunya pakai pecah milah haca ini. Itu buat mancing ikan-ikan kecil-kecil tuh. Yang biasanya suka makan ubi. Nah nanti kalau udah ada ikan kecil-kecil masuk di dalam. Itu baru ikan gabus yang besar-besar ini terperangkap juga. Karena mau makan ikan kecil yang di dalam ini. Canastriata merupakan predator yang memangsa ikan kecil, serangga, dan mamalia kecil. Ikan berkepala ular ini biasanya dijumpai di perairan dangkal. Pada kedalaman 1 sampai 2 meter dengan arus tenang. Nah sekarang kita mau lanjut ke lokasi bubunya berikutnya. Ini semalam Bapak Ahen udah pasang bubunya. Berapa Pak? Banyak ya? Ada 5. Ada 5 bubunya yang dipasang? Oke kita cek semuanya. Wow mantap. Banyak berarti disini habitatnya ini ya. Ikan gabus. Tendapat ikan gabus segede-gede tangan. Kita ke lokasi buat ambil bubunya yang paling jauh nih. Ini lumayan berat juga nih buat ngedeungnya karena kita ngelawan arus. Ini lumayan besar kalau yang ini tinggalnya dan lumayan dalam juga. Nah ini dia bubunya. Yang ini apa? Yang ada kayu? Bubu sengaja diganjal kayu supaya letaknya tidak bergeser karena terbawa arus. Keren-keren. Pak ini ditinggal berapa hari bisa dapet sebanyak ini Pak? Dua hari. Dua hari yang ini? Oh ini dapet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih dapet 6 dan besar-besar. Wah ini ternyata 7. Aduh salah hitung gue. Tidak ngakak dong nih kalau lihat ikan yang besar-besar tapi gak dibuat di hidangan yang memanjakan midah. Nah sebentar lagi saya membongolah ikan ini. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ikan gabus yang udah saya dapet tadi mau saya bikin jadi ikan gabus panggang sambal belacan. Nih langsung aja sekarang kita tusuk. Memanggang ikan jadi pilihan terbaik dibandingkan menggoreng dengan minyak. Selain menciptakan cita rasa yang lezat, memanggang ikan bisa membantu mempertahankan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Nah ikan kalau dipanggang kayak gini biasanya cenderung ngematengnya itu lebih lama daripada kalau dibakar. Nah sambil nunggu saya mau nyiapin sambal belacannya dulu. Bagi saya dan kebanyakan orang, sambal merupakan salah satu cocolan pendamping lauk yang tidak boleh absen. Sambal digemari karena bercita rasa kuat. Tak berselang lama, sambal yang saya buat sudah siap untuk disajikan. Ikan gabus pun sudah matang. Wah ini sih dari keliatannya udah garing banget. Nah karena udah matang dan sambalnya juga udah jadi sekarang saya mau langsung makan. Dagingnya bener-bener empuk apalagi dipanggang kayak tadi, di asepin. Jadi aromanya itu gak ada amisnya sama sekali. Nah aroma smoky-nya ini merasuk ke dalam dagingnya. Wuhh liat tuh. Gang gabus mengandung kandungan protein yang lebih tinggi dibanding ikan lele dan ikan nila. Zat albumin yang terpendam di dalamnya mempercepat proses penyembuhan luka. Akhirnya dapet juga. Zat albumin yang lebih tinggi dibanding ikan lele.